Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang berbunyi Para sahabat Nabi kita Ketika mendengar Nabi mereka seringkali membaca Mereka mengatakan Ya Rasulullah Kami sudah beriman kepada engkau Dan kami beriman Dengan ajaran yang engkau bawa Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami Jadi kita sudah beriman Kita sudah sholat Kita sudah berpuasa Kita zakat Kita bertauhid Kita benar-benar membumikan Makna la ilaha illallah dalam kehidupan kita Apakah masih ada yang kau khawatirkan atas kami Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Naam Ya Jelas Masih ada yang aku khawatirkan atas kalian Lalu Nabi mengatakan alasannya Inna kulubah bani Adam Dan pelajaran bagi kita Tidak ada yang boleh merasa aman Apapun yang telah ia kerjakan Ketika kita sudah mengerjakan sholat lima waktu Ketika kita sudah berpuasa Ramadan Dan dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah Ketika kita sudah membayar zakat Dan tidak lupa berinfak Ketika kita sudah mengenakan penampilan atau pakaian Yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW Baik kita seorang laki-laki atau kita seorang wanita Kita sudah tutup aurat kita Kita sudah berhijab Atau kita sudah merasa berbakti kepada orang tua Melakukan silaturahim Kita sudah datang ke pengajian Tetap tidak boleh merasa diri aman Aman dari kekufuran Aman dari kebitahan atau amalan Yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW Aman dari kemaksiatan Aman dari kenifakan atau kemunafikan Tidak ada satupun dari kita Yang boleh merasa diri aman Dan memiliki daya imun Dari virus-virus tersebut Kenapa demikian? Karena kalau ada orang Yang mendapatkan Posisi dan zona aman tersebut Maka orang-orang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq Umar bin Khattab Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib Abu Hurairah Abdul Rahman bin Auf Dan para sahabat-sahabat yang lain Sedangkan dalam hadit ini mereka bertanya langsung kepada Nabi SAW Kami sudah beriman kepada engkau Dan kami beriman kepada ajaranmu Ya Rasulullah Apakah engkau masih menakut Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Dan Nabi menyatakan Ya Nabi masih mengkhawatirkan para sahabat Nabi masih mengkhawatirkan generasi terbaik Generasi yang dikatakan oleh Nabi SAW Khairul nasiqarni sebaik-baik manusia Itu generasiku Kalau mereka masih dikhawatirkan Maka tidak ada yang boleh dari kita merasa aman Sampai kita benar-benar berpisah dengan dunia Ini pelajaran bagi kita Oleh karena itu Marilah kita meneladani Nabi kita SAW Perbanyaklah doa kepada Allah Ya muqalibal qurta biqalbi ala dinik Wahidat yang membolak balikan hati Kokohkanlah hatiku di atas agamamu Perbanyak doa ini Sebagaimana Nabi memperbanyak doa tersebut Kalau ada orang yang boleh mencukupkan diri Dan tidak berdoa kepada Allah Meminta kekokohan Meminta keistikamahan Maka orang itu adalah Rasulullah SAW Tapi lihat bagaimana Adab Nabi dengan Allah SWT Bagaimana sikap Nabi Beliau selalu berdoa Dan memperbanyak doa Ya muqalibal qurta biqalbi ala dinik Wahidat yang membolak balikan hati Kokohkanlah hatiku di atas agamamu Saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT Maka perbanyak doa ini Dalam sujud-sujud kita Di antara azan dan qamat Di malam Di malam-malam kita Atau sepertiga malam terakhir Di akhir waktu Di hari Jumat Sebelum terbenamnya matahari Perbanyaklah doa Ya muqalibal qurta biqalbi ala dinik Wahidat yang membolak balikan hati Kokohkanlah hatiku di atas agamamu Semoga Allah SWT Mengokohkan kita Karena Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60 Udu'uni astajib laku Minta kepadaku Aku akan kabulkan Sehingga kita benar-benar mengemis Meminta Mengangkat tangan kita kepada Allah Meminta dikokohkan hati kita Maka Allah SWT Akan mengabulkannya Sebagaimana janjinya Dalam surat Ghafir ayat 60 Di atas Lalu yang terakhir Kerjakanlah amal soleh Semaksimal mungkin Terimalah nasihat Dan amalkanlah Ketika nasihat itu benar Nasihat yang berdasarkan Al-Quran ul-Karim Dan hadith-hadith Nabi SAW Yang sahih Kerjakan amal ibadah Semampu kita Dan sekuat tenaga kita Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66 Kalau saja mereka Mengamalkan apa yang Dinasihatkan kepada mereka Maka itu lebih baik Untuk mereka Dan akan lebih Mengkokohkan hati mereka Allah berfirman Kalau saja mereka Mengamalkan Maka mengamalkan Nasihat Yang bersumber dari Al-Quran Bersumber dari hadith-hadith Nabi SAW Yang sahih Yang valid Dan dipahami Dengan pemahaman yang benar Maka itu adalah kunci Kekokohan hati kita Sebagaimana Tadi Kita meneladani Rasulullah Dengan terus membaca doa Semoga hal ini Bermanfaat Untuk saya yang berbicara Dan saudara-saudaraku sekalian Dan semoga Allah SWT mengokokkan hati kita Dan memberikan kita Husnul khatimah Subhanakul Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!